Selamat menikmati Dari Ibn Umar Ibn Umar mengatakan Nabi SAW Yastajbiru bil'aluwa Nabi sering Menggunakan Kayu gahru Berdupa Dengan kayu gahru Kata Ibn Umar, Nabi sering melakukan Karena ada kata kana Dan Ibn Umar juga mempraktekkan hal tersebut Jadi kayu gahru itu Pendapat para ulama Sunnah Sunnahnya itu di aroma wanginya Dan kayu gahru yang asli Baunya luar biasa wangi Bukan yang Kawi Yang asli itu mahal Ada 20 juta 30 juta Satu kilo Bahkan ada ratusan juta Mubazir Kalau punya banyak uang silakan Karena melaksanakan sunnah Tidak ada kata mubazir Al-Habib Umar Bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Waktu datang ke Indonesia Beliau punya murid Beliau punya murid Habib Gurais Baharun Yang ada di Cirebon Itu menghadiahkan Habib Umar Kayu gahru Dari Kalimantan Satu kilo Harganya 200 juta Dikasih ke Habib Umar Nah kayu ini Aromanya itu Luar biasa Kita yang lagi stres Cium itu hilang stres Makanya Ibnu Payim Menjelaskan Fawa'id Di antara faedah-faedahnya itu Beliau jelaskan dalam kitab Atib An-Nabawi Itu menenangkan jiwa Kemudian Dengan aroma tersebut Pikiran jadi tenang Karena bau Bau wangi Al-Imam As-Siddi As-Sandi Dikutip oleh Ibnu Kafir Yang lahir tahun 700 Hijri Yang meninggal tahun 774 Hijri Beliau mengatakan Kayu gahru ini Sebenarnya Pohon yang berasal Dari surga Dinukilkan riwayat Nazala Adam Nabi Adam waktu turun Bilhindi Itu di India Allah Perintahkan turun Dari surga Nabi Adam turun Di India Nabi Adam turun Membawa Hajar Aswat Kemudian Nabi Adam ada Membawa Daun-daun Pohon surga Satu genggam Kemudian Ditebar Di India Ini pernyataan Ibnu Kafir Mengutip pendapat ulama Di dalam kitab Khususul Anbiya Fana batat Syajaratut Tip hunak Maka tumbulah Dari daun tersebut Pohon-pohon Yang wangi Nah para ulama Ahli tafsir Yang ada di Mesir Mengatakan Yang dimaksud Pohon wangi tersebut Adalah pohon gaharu Dan banyak Di Indonesia Di Kalimantan Banyak Karena ini Kitab Ibn Kafir ini Sekitar abad Ketujuh Hijriah Orang-orang dulu Menganggap Wilayah Yang ada Di bagian timur Itu Namanya Hindi Sehingga Maksudnya juga Bisa Hindi Dan sekitarnya Sampai ke Nusantara Ke Indonesia Itu kayu Gaharu Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Sekolani Yang lahir Tahun 773 Hijriah Meninggal 852 Hijriah Dalam kitab Fathul Bari Al-Syarhi Suhihi Al-Bukhari Juga mengutip Penghuni surga Di setiap sore Mereka berkumpul Secara berjamaah Dalam Al-Quran Berkumpul di taman-taman Yang indah Di dalam surga Diberikan keniamatan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Imam Ibn Hajar Mengatakan Di antara keniamatan Yang Allah berikan Di saat berkumpulnya Seluruh penghuni surga Yaitu Dibakarnya Gaharu Yang ada di surga Yang aromanya Sangat wangi Di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu pernyataan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqolani Dalam kitabnya Fathul Bari Syarah dari kitab Suhihul Bukhari Al-Imam An-Nawawi Yang lahir 631 Hijriah Meninggal 676 Hijriah Dalam kitabnya Beliau mengatakan Berkata Ulama-ulama Syafi'iyah Bahwa membakar Gaharu itu Disunahkan Terlebih khusus Di saat Ada orang meninggal Kenapa? Untuk Menghalangi Aroma tidak sedap Dari jenazah Karena khawatir Nanti memunculkan Bau yang tidak sedap Muncul fitnah Kenapa ini Baunya begini Kenapa? Maka ditekankan Membakar Kayu Gaharu Pada saat itu Di sisi mayat Sehingga Menghalangi Aroma yang tidak sedap Itu pernyataan Imam Nawawi Di dalam kitab Al-Majmu' Di dalam kitab Balgatut tulab Ada satu kitab Namanya Balgatut tulab Mengatakan Disunahkan Dan dianjurkan Membakar Gaharu Di majlis ilmu Di majlis dikir Di tempat-tempat Yang disitu ada kebaikan Disunahkan Sheikh Nawawi Al-Banteni Beliau juga Menyatakan Dalam kitab Nihayatul Zain Bahwa Aroma-aroma Wangi Itu juga Mengundang Malaikat Itu Sheikh Nawawi Menyatakan Dalam kitab Nihayatul Zain Bau-bau wangi Mengundang Malaikat Kenapa? Karena malaikat Senang aroma wangi Nabi katakan Dalam hadis suhai Malaikat Tidak suka Bau busuk Bau bawang tadi Itu malaikat Tidak senang Terganggu Kalau bau busuk saja Malaikat terganggu Berarti kalau bau wangi Malaikat suka Dianalogikan oleh Sheikh Nawawi Al-Banteni